Di sini ada pertanyaan tentang himpunan bagian. Diberikan P adalah faktor prima dari 18. Nah kita tentukan dulu faktor prima dari 18. Kita gunakan faktorisasi primanya. Berarti dengan ponfaktor 18 itu adalah 3 dikali dengan 6. 6 itu adalah 2 kali 3. Jadi sudah kita uraikan dengan faktor-faktor primanya. Berarti faktor prima dari 18, 2, dan 3. Q adalah faktor prima dari 64. Dengan cara yang sama, 64 kita bagi dengan 2. Berarti di sini ada 32. 32 berarti ada 2. Berarti ini 16. Kemudian 16, 2, sama 8. 8, 2, sama 4. 4, 2, sama 2. Jadi kita lihat faktor prima dari 64. Berarti hanya 2. R adalah faktor prima dari 45. Jadi 45 ini habis dibagi 5. Sebagai primanya. Berarti ini 9. 9 adalah 3 kali 3. Berarti faktor prima dari R adalah 3 dan 5. sehingga kita bisa melihat apakah P bagian dari Q. Kita lihat pilihan yang A. Apakah P adalah bagian dari Q. P itu 2 dan 3. Q itu 2. Terbalik. Tidak semua P itu ada di Q. Yang ada semua Q ada di P. Berarti yang A itu salah. Nah yang tadi yang kita bicarakan. Semua anggota di Q ada di P. Sehingga Q itu adalah himpunan bagian dari P. Ini dituliskan pada pilihan yang C. Jadi pilihan C. Q adalah bagian P. Ini adalah pilihan yang sesuai. Jadi pilihan kita adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.